Pemirsa kebakaran terjadi di ruang bawah tanah Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada pukul 5, lebih 37 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Rian Dwiqi dan juru kamera Nova Maulana langsung dari gedung Mapolda Jaya Jakarta Selatan. Rian, bagaimana situasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di ruang bawah tanah Polda Metro Jaya? Ya Cikal, memang benar sekali bahwa tadi pagi sekitar pukul 5, lebih 30 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa kebakaran di salah satu ruangan milik Polda Metro Jaya atau tepatnya yaitu ruangan sarana dan prasarana logistik atau ruangan sarpras yang berukuran 4x3 meter di Polda Metro Jaya ini. Namun bisa kami informasikan bahwa saat ini api telah berhasil dipadamkan dan tepatnya api di ruangan tersebut telah berhasil dipadamkan sekitar pukul 7, lebih 45 menit pagi tadi dan tidak ada korban jiwa sama sekali dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dan saat ini lokasi terjadinya kebakaran tersebut telah dalam penanganan pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang berwenang lainnya. Dan lokasi kebakaran tersebut juga steril dari siapapun kecuali untuk pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya Kabit Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono telah memastikan bahwa gudang yang terbakar ini merupakan gudang penyimpanan logistik dan barang tak terpakai bukan gudang peluru seperti informasi yang sebelumnya beredar. Dan Kabit Humas Argo Yuwono juga menyampaikan bahwa ruangan yang terbakar ini sebelumnya sedang dalam tahap renovasi sebelum mengalami kebakaran. Dan lebih lanjut, Argo Yuwono ini juga mengatakan bahwa gudang ini adalah ruang penyimpanan untuk barang-barang kepolisian yang telah tak terpakai seperti sarung magazin atau sarung pistol dan juga kayu-kayu pembungkus untuk barang-barang logistik. Dan untuk proses pemadamannya sendiri, Cikal, tadi kami mendapat informasi bahwa Satuan Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan tadi menerjunkan sekitar 13 unit truk pemadam kebakaran untuk memadamkan si jago merah di ruangan sarana dan prasarana milik Polda Metro Jaya tersebut. Selain itu, perlu kami informasikan juga bahwa meskipun terjadi peristiwa kebakaran ini, namun unit pelayanan publik di Polda Metro Jaya ini akan tetap berjalan normal untuk masyarakat seperti hari-hari normal biasanya. Cikal. Sudah ada informasi penyebab utama dari terjadinya kebakaran? Ya Cikal, untuk penyebab kebakarannya sendiri, Kabit Humas Argo Yuwono ini belum bisa memastikan apa penyebab kebakarannya. Ia hanya mengatakan penyebab kebakaran ini nantinya akan diperiksa oleh Tim Satuan Laboratorium Forensik di Polda Metro Jaya. Dan untuk kronologisnya, tadi Argo menceritakan bahwa sekitar pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat, anggota Polda Metro Jaya ini mendapat laporan bahwa ada api yang berasal dari ruangan bawah tanah, yaitu ruangan sarana dan prasarana di Polda Metro Jaya tersebut. Anggota Polda Metro Jaya yang bersangkutan kemudian menghubungi pemadam kebakaran Jakarta Selatan. Namun sebelum petugas pemadam kebakaran ini tiba, petugas di Polda Metro Jaya telah terlebih dahulu memadamkan api di ruangan sartras tersebut. Dan saat ini Tim Laboratorium Forensik di Polda Metro Jaya juga masih bekerja untuk menentukan apa penyebab dari kebakaran ruangan ini. Dan jika nantinya dalam waktu dekat ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan penyebab kebakaran di gedung sarana dan prasana tersebut, akan kami laporkan sesegera mungkin kepada Anda dan juga memirsa. Kita tadi mengatakan bahwa tidak ada korban yang terjadi dalam insiden tersebut. Apakah memang ketika kebakaran terjadi, tidak ada sama sekali petugas yang berjaga di lokasi? Ataukah memang sempat menyelampakkan diri cukup cepat, artinya sedang berjaga ketika kejadian tersebut terjadi? Ya jikal, seperti yang disampaikan Argo Yuwono bahwa memang ruangan ini adalah ruangan tempat Polda Metro Jaya untuk menyimpan barang-barang kepolisian yang telah tak terpakai, seperti sarung magasin atau sarung pistol dan juga barang-barang seperti kayu-kayu yang dulunya menjadi tempat pembungkus untuk barang-barang logistik. Dan Argo juga mengatakan ruangan tersebut tidak diisi oleh personil dari manapun dan kemudian tadi laporan bahwa ada api sekitar pukul 5 lebih 30 menit di ruangan tersebut, itu didapatkan dari anggota Polda Metro Jaya yang sedang berjaga bukan di ruangan tersebut, namun di Polda Metro Jaya itu sendiri jikal. Ya baik Rian, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat petugas kembali.